Intro Shalom warga kerajaan, selamat pagi, puji Tuhan, kita berjumpa di hari Jumat ini Saudara saya akan meneruskan apa yang kemarin telah kita pelajari bersama-sama Saudara kemarin kita belajar bahwa kita sebagai orang yang telah dipilih Allah Kita orang-orang pilihan, kita orang yang telah dikuduskan dan dikasihi oleh Allah Maka tugas kita adalah untuk melakukan firman Allah Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan dalam melakukan segala sesuatu itu Kita bergantung kepada anugerah Allah Firman Tuhan berkata bukan karena kuat dan gagah kita Tapi karena roh Allah yang hidup yang tinggal di dalam kita Memberikan kita kemampuan-kemampuan untuk kita melakukan apa yang baik dan yang berkenan di hadapan Allah Nah kemarin saya sempat singgung saudara Orang-orang yang sangat mengandalkan perbuatan-perbuatan atau kedisiplinan Tanpa mengandalkan Tuhan Itu selalu merasa bahwa mereka bisa mencari Tuhan, mengejar kekudusan Itu dengan kemampuan sendiri Ada banyak orang yang merasa bahwa dia bisa berkenan di hadapan Allah Bisa mampu untuk berdoa dan lain sebagainya dengan kemampuannya sendiri Saudara kita harus mengerti bahwa ada hal-hal yang kita gak bisa handle, gak bisa kelola Yang kita gak bisa tentukan dalam kehidupan ini saudara Saudara mungkin masih ingat beberapa kali saya sampaikan buat setiap kita Bahwa doa kita, kerajinan dan kedisiplinan-kedisiplinan kita itu adalah bentuk dari cinta kita kepada Allah Bentuk dari ucapan syukur kita akan perbuatan Allah dalam kehidupan ini Itu adalah bentuk dari ucapan syukur kita karena Tuhan yang begitu mulia Telah datang mati, mengasihi kita, menebus kita dan menjadikan kita anak-anaknya Segala kedisiplinan itu adalah bentuk dari ucapan syukur kita Itu bukanlah sarana atau bukanlah alat untuk kita bisa menyogok dalam tanda kutip Menyogok Tuhan supaya Tuhan memberkati dan menolong kita Saudara Tuhan sangat mengasihi kita untuk dia berbuat jahat dalam kehidupan ini Saudara ketika kita melakukan segala kedisiplinan, kita bekerja dalam kehidupan ini Saudara itu semua adalah bentuk dari ucapan syukur kita dihadapan Tuhan Nah saudara ada banyak hal yang kita gak bisa handle dalam kehidupan ini Itu yang membuat kita harus terus bekerja mengandalkan Tuhan Bukan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri Saya kasih contoh saudara ya Untuk para petani mereka punya tugas yang harus mereka lakukan adalah Mereka harus membajak tanah, mereka harus menabur benih Mereka harus memberikan pupuk kepada tanaman itu Mereka harus merawat tanaman itu dengan baik Tapi untuk menumbuhkan tanaman itu Mereka gak punya kuasa, itu kuasa dari Tuhan Untuk mengatur cuaca supaya bisa hujan dan panas di saat yang tepat Mereka gak punya kuasa untuk mengatur itu semua Mereka harus bergantung kepada anugerah Allah Mereka harus bergantung kepada Tuhan yang hidup Supaya Tuhan yang maha kuasa itu memberikan kepada mereka hujan di waktu yang tepat Dan panas di saat yang tepat Sudah dalam kehidupan kita juga seperti itu Kita gak pernah bisa tebak apa yang akan terjadi hari esok Bukan berarti kita gak usah berdoa Justru kita perlu sekali untuk berdoa mengandalkan Tuhan Kita perlu sekali untuk berdisiplin membaca firman Tuhan Kita perlu sekali untuk mendisiplinkan diri kita Belajar mendisiplinkan diri kita Karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok Kita gak punya kuasa untuk mengatur hari esok Sehingga kita perlu sekali bergantung kepada anugerah Allah Sudara biar apa yang kita pelajari selama minggu ini Membuat kita memahami betul bahwa Sebagai orang percaya kita bukan harusnya menjadi orang yang leha-leha Dan kita berkata biar Tuhan mengerjakan semua buat kita Atau kita juga tidak menjadi orang yang berkata Wah saya udah cukup rohani, saya udah cukup baik, saya udah cukup hebat dengan jam doa saya Saya udah cukup pintar dengan teologi saya Saya udah cukup hebat dengan pengalaman-pengalaman pelayanan saya Saya gak perlu terlalu banyak berdoa Saya gak perlu terlalu banyak memuji Tuhan Sudah itu adalah pandangan-pandangan yang sangat keliru tentang Tuhan Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang pilihan Allah Kita orang yang dikuduskan dan dikasih Allah Maka kita harus menyadari bahwa tugas kita adalah melakukan kehendak Allah dalam kehidupan ini Dan dalam melakukan semua itu Kita sangat-sangat perlu bergantung pada anugerah Allah Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok Sudah coba renungkan Seperti seorang petani tadi Ada hal-hal yang wajib untuk kita lakukan Harus kita lakukan Perlu untuk kita lakukan Tapi ada hal-hal yang kita sama sekali gak bisa handle Kita sama sekali gak punya kuasa Yaitu Mengatur cuaca Memberikan pertumbuhan Sudah mendengarkan firman Tuhan Itu adalah bagian dari usaha kita Pekerjaan kita Berdoa itu adalah bagian dari usaha kita Memuji menyembah Tuhan Itu adalah bagian dari usaha kita Tapi memberikan pertumbuhan iman buat kita Memberikan kita Mengatur masa depan kita Kita gak pernah punya kuasa untuk mengatur itu semua Oleh sebab itu sudara Ada hal-hal yang harus menjadi bagian kita Yang perlu kita lakukan Dan dalam melakukan itu semua Bergantunglah pada anugerah Allah Bukan kepada kemampuan-kemampuan kita sendiri Karena seperti yang kemarin-kemarin kita pelajari Ketika kita merasa mampu dengan diri sendiri Pada saat itu Ya kita akan Tuhan akan menunjukkan kepada kita Betapa lemahnya kita Betapa rentannya kita terhadap dosa Saya berdoa supaya apa yang saya bagikan pagi ini Menjadi berkat buat setiap kita Mari kita datang ke hadapan Tuhan Terima kasih buat pagi hari ini Kami bersyukur untuk kebaikan Kasih setia Tuhan Berkati kami Tuhan Kami bersyukur buat firmanmu mengajar kami Supaya kami terus bergantung pada anugerah Allah Supaya kami terus berharap kepada kasih setia-Mu Kami tahu tidak ada yang lebih besar dari Allah kami Tuhan ada banyak hal yang kami gak bisa handle dengan kedua tangan kami Tapi kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan Kedalam tangan Tuhan Kami mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan Allah kami Karena kami tahu tangan Tuhan besar Ajaib dan sanggup melakukan banyak hal yang kami gak bisa lakukan Tuhan Biar setiap kami dalam melakukan segala kedisiplinan rohani Kami bergantung pada anugerahmu Anugerahmu yang menguatkan kami Anugerahmu yang memampukan kami Terima kasih Dalam nama Yesus Berkatmu buat setiap kami Amin Terima kasih